Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat official apakah kalian masih ingat peristiwa yang terjadi bulan lalu di gereja GPIB Taman Harapan yang diserang oleh pendeta lain dan ternyata berikut ini kejadian waktu itu di dalam gereja tersebut Mari kita simak Sampai jumpa di video selanjutnya Alhamdulillah wa syukurillah Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan, diberikan ilmu dan diberikan kebaikan untuk umat manusia khususnya di negeri tercinta kita ini Selama ini kita belum pernah menjumpai ada masjid satu menyerang masjid yang lain tetapi jika gereja satu menyerang gereja yang lainnya maka beginilah kejadiannya Mari kita lanjutkan videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah jadi begitulah kejadian di suatu gereja yang diserang oleh gereja yang lain Dan untung saja tidak ada korban jiwa ya Namun yang membuat kami bingung sebenarnya ada masalah apa dan ada persaingan apa kami pun tidak tahu Tentunya hal ini mengenai kritik komentar dari beberapa pendeta Coba kalian dengar ya komentarnya dari pendeta yang satu ini Saya lihat kadang-kadang gereja Saya dengaran pendeta tertentu Satu gereja dibuka pendeta lain sewa orang beda agama Suruh tutup gereja itu pendeta setan Setan itu Kurang ajar pendeta begitu Preman itu pendeta Dia mau dia berkuasa sendiri pendeta hati setan Dia mau dia berkuasa sendiri pendeta hati setan Bukan lagi mencari jiwa mencuri jiwa Saya katakan dari mimbar ini semoga ada yang mendengar Ngeri loh ngeri Ya bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka Ya depan udah ada gereja buka di depannya depan depanan Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja Suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka yang lebih berkuasa Saya tuh hati saya biar gak apa-apa saya curhat disini Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton Di DB Restoration Apa sih apa sih yang kita cari Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari Apa sih yang orang Kristen cari Tuh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus Kalau memang tujuannya cari jiwa kenapa harus seperti itu Sedih loh saya tuh Buka dong gereja di Papua sana kita dukung bareng-bareng amin Akhirnya kita tahu ya ternyata moturnya adalah reputan jemaat Dan pastinya reputan perbuluan juga dong Bayangkan ya sesama Kristen saja seperti itu Tapi gereja yang berbeda dan saling berhadapan bahkan gereja yang baru itu dianggap sebagai gereja yang berkuasa dan pendeta ini justru menyarankan agar membuka gereja di Papua saja Padahal saya harus beritahu hal yang penting Terpenting Orang Kristen dan Katolik di Papua lebih jahat daripada Islam Kami maunya kalau mereka datang jangan bikin gereja Bergabunglah dengan gereja yang ada di Papua Tapi itulah jawaban dari seorang Papua yang justru malah mengatakan bahwasannya Orang-orang Kristen dan Katolik yang datang ke Papua jauh lebih jahat daripada umat Islam katanya Kenapa dia mengatakan seperti itu tentunya karena seperti inilah kejadiannya Dimana gereja yang satu akan menyerang gereja yang lainnya Tentunya karena rebutan jemaat tadi Artinya disini jelas ya bahwa mereka itu sebenarnya tidak bakal dan tidak akan pernah bersatu Dan itu sudah Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran Dan inilah buktinya Dan ayat ini serta perilaku mereka berlaku sampai kiamat Sekarang setelah kalian mendengar kebenaran dari Allah SWT Mau murtad atau tetap stay di dalam kekafiran itu adalah pilihan anda Satu gereja dibuka pendeta lain sewa orang beda agama Suruh tutup gereja itu pendeta setan itu Kurang ajar pendeta begitu Preman itu pendeta Dia mau dia berkuasa sendiri pendeta hati setan Dia mau dia berkuasa sendiri pendeta hati setan Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu anna ka anta Allah La ilaha illa anta Anta l-ahadu s-samad Lam yalidu wa lam yuladu Wa lam yakul lehu kufuwaan ahad Amin? Amin?